Jelang libur hari Raya Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan Ramjek di res area km 125 Cimahi. Selain itu, petugas pun melakukan tes urin terhadap supir kendaraan. Satu persatu kendaraan yang masuk res area km 125 Cimahi diperiksa petugas Polres Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan TNI pada Jumat siang. Pemeriksaan mulai dari surat-surat kendaraan, ban, klakson hingga rem. Selain memeriksa kendaraan bus dan truk, petugas pun melakukan tes urin terhadap para sopir kendaraan. Petugas menemukan seorang sopir truk box yang mengendarai dalam kondisi sakit. Setelah ditangani oleh dokter polisi dari Polres Cimahi, sopir mengalami alergi obat penghilang rasa nyeri atau analgesik yang dikonsumsinya. Terima kasih kita dari Morat Cimahi bersama dengan yang pertama BNN Kota Cimahi, Disub Cimahi, Garni Sun, Sekogar dari Cimahi juga, Denpom, Kodim 0609. Kita juga membawa petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan. Pada siang hari ini kita melakukan pengecekan, yang pertama tentang mobil, apakah mobil itu laik jalan atau tidak, remnya dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua untuk supirnya dilakukan pengecekan. Yang pertama pengecekan kesehatan, yang kedua pengecekan tes urin untuk ada indikasi narkoba atau tidak, yang terakhir adalah pemberian pengobatan. Menjaga, meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pemimpin. Pemimpin yang terpisah tadi, kita punya kendaraan penumpang, kendaraan yang berkaitan dengan kendaraan-kendaraan yang mencapai kekondol, 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 kekondol. Ini supaya sesama pengecekan jalan atau kita mengurangi perjalanan yang terakhir. Ke mana Pak? Oh ke Maruda, ke Jakarta. Ke Jakarta? Iya. Tadi awalnya gimana Pak? Masuk dari tol, nggak dari situ nggak apa-apa, kita tengah-tengah tol. Maksudnya udah kabel, udah lep-lep, jalan itu kelihatan lep-lep, akhirnya kita ke arah ke persahayaan mau istirahat. Dari 37 kendaraan yang diperiksa, 3 kendaraan harus diberikan sanksi tilang. Uji kelayakan kendaraan tersebut dilakukan petugas untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di dalam tol, serta memberikan rasa aman dan nyaman pada penumpang selama jelang libur natal dan pergantian tahun baru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV